Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabi Wa alihi tahirin wa sahabati ya juma'in Amma ba'd Al-Wahda's Thaniya Ad-Darsu's Thani Unit yang kedua, pelajaran yang kedua Al-Adabu fil Asri al-Jahili Sastra pada Periode Jahili Awalan namu zadu minasar Pertama contoh Dari Nasar Text Al-awwal yang pertama Al-Khutab Khutbah Khutbah Tuhani Ibn Kubaysah Al-Shaybani Fi Yawmi Zikar Khutbahnya seorang bernama Hani Ibn Kubaysah Al-Shaybani Pada hari Zikar Al-Kalimat Al-Jadidah Kosa kata baru Istidbar Lari ke belakang Az-Faru Yudfiru menang A'jazun Orang-orang yang lemah An-Jayunji Memenangkan Takadim Memberikan muqaddimah Sughar Pangkal leher Suguro Pangkal leher Hikamun Hikmah-hikmah Khosais Kekhususan Khutabun Khutbah Daniyah Yang rendah Sigotu Mubalagoh Sigotu Mubalagoh Dorb Pukulan Ta'an Tusukan Zofar Kemenangan Ajus Yang lemah Farur Lari Kota Layu Kotilu Memerangi Kobilah Kobilah Kodaro Mampu Kisorul Ibarat Muakhirot Muakhirohu Ya ungkapan yang ringkas Ma'zurun Mendapat uzur Ma'asyar Masyarakat Muqaddar Yang ditakdirkan Ma'far Tempat berlalu Manaya Kematian Maniyah Kematian Nahar Yang Paling tinggi Dari dada Yaitu Pangkal leher Nuhur Naso'ih Nasihat Nasihat Atakdim Muqaddimah Tolaba Kisro Malikul Furs Jadi Kisro Raja Persia Meminta Minhani Ibni Kubay So'yaibani Dari Hani Bin Kubay So' An Yuktiyahu Al-Amanat Untuk Memberikan Amanat Allati Tarukaha Indahu An Nu'mani Ibn Munzir Yang Sudah Diserahkan Dipasrahkan Untuknya Dari Nu'mani Ibn Munzir Ahadu Muluki Al-Manazir Salah Satu Raja-Raja Di Negara Irak Selatan Fil Hiroh Di Negara Hiroh Bil-Irok Di Irak Farof Aduh Hani Zalika Hani Menolaknya Fawa Qatil Harbu Bain Al-Fursi Wa Bakrin Kobilati Hani Maka Terjadilah Peperangan Yang Dasyat Antara Persia Dan Bakr Yang Merupakan Kobilanya Hani Di Suatu Tempat Yang Dekat Dengan Basra Di Irak Di Irak Yang Disebut Dengan Daerah Zakor Dan Bakr Memenangkan Perang Ini Yang Itu Merupakan Kobilanya Hani Al-Furs Penang Terhadap Persia Waktu Hani Fikoumi Hani Waktu itu Berkotbah Kepada Kaumnya Dia Memberi Semangat Kepada Kaumnya Untuk Berperang Fakola Dia Berkata An-Nasu Yang Nasnya Sebagai Berikut Ya Ma'asyara Bakr Wahai Masyarakat Bakr Halikun Ma'zurun Khairun Min Najin Farur Seorang Yang Mati Dalam Keadaan Mendapatkan Uzur Itu Baik Daripada Selamat Tapi Lari Innal Hadr Layunji Minal Qadar Sesungguhnya Hati-hati Tidak Akan Bisa Menyelamatkan Dari Takdir Wa'inna Sobra Min Asbab Zofar Dan Kesabaran Itu Adalah Sebab Mencapai Kemenangan Al-Maniyatu Walad Daniyah Kemenangan Kemenangan Bukan Kerendahan Istiqbal Istiqbalul Mauti Khairun Min Istidbar Dan Mendatangi Maut Itu Lebih Baik Daripada Lari Dari Maut Dan Menusuk Pada Pangkal Leher Dan Ini Lebih Mulia Daripada Menjadi Orang Orang Lemah Tapi Nampak Ya Ala Bakr Wahai Kelu Bani Bakr Kotilu Perangilah Berperanglah Fama Lilmana Ya Min Budden Karena Kematian Itu Sudah Sesuatu Yang Pasti Koilun Nas Yang Mengatakan Nas Ini adalah Hani Ibnu Kubaysa Bini Hani Ibni Mas'ud As-Syaibani Dia adalah Seorang Tokoh Dari Kaumnya Bani Syaiban Dan Termasuk Orang Yang Mas'ur Dengan Keberanian Dengan Fasih Di Periode Jahili Syar Syar Al-Mufrudat Ma'ashar Jama'ah Kala Ta'ala Ya Ma'ashar Al-Jinni Wal-Insi Alam Yatikum Rusul Minkum Halik Mayit Kala Ta'ala Kullu Shain Halik Illa Wajah Far Kathir Al-Harb Banyak Lari Wahiya Sigat Mubalag Min Al-Fi'li Fara Yafir Ay Haraba Kala Ta'ala Yawma Yafir Al-Mar'u Min Akhi Al-Hadaru Al-Khawfu Al-Qadaru Al-Amru Al-Muqaddara Al-Insan Ay Al-Maktub Alayhi Al-Ghafar Al-Nasr Kala Ta'ala Min Ba'li Al-Al-Farukum Alayhim Ay Nasurukum Alayhim Memenangkan kalian Atas mereka Al-Muniyah Al-Maut Kematian Wal-Jam'u Manaya Al-Daniyah Al-Amal Al-Dani Al-Ladhi Yu'abu Alayhi Fa'iluhu Amal yang Redah Yang Pelakunya Tercelah Istidbarul Maut Al-Iqbal Alayhi Mendatanginya A'bil Wajih Dari Depan Istidbaruhu Al-Firar Minhu Lari Darinya Ma'itahi Zohru Dengan Memberikan Punggungnya At-Ta'nu Ad-Dorbu Al-Ladhi Yanfudu Ilal Jismi Bi'alatin Hadatin Karrumhi Yaitu Pukulan Atau Tusukan Yang Menembus Kepada Badan Dengan Alat yang Tajam Seperti Tombak Sugor Jam'u Sugrah Yaitu Lubang Yang Kecil Di Pangkal Leher Di Atas Dada An-Nuhur Jam'u Nahar Wa Nahru A'la Sauder Nahar Adalah Pangkal Leher Al-I'jaz Jam'u Ajuz Wa Mu'akhratul Rijl Wal Mar'ah Wal Hayan Yang Disebut Ajuz Adalah Ujung Dari Kaki Mu'akhratul Rojuli Wal Mar'ati Wal Hayawan Ujung Dari Baik Laki Laki Maupun Perempuan Belakangnya Wal Hayan Ataupun Hewan Itu disebut Ajiz Min Bud Din Min Mafarin Yaitu Tempat Lari Labudda Min Hula Mafar Min Hula Yaitu Tidak 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 Tempat Lari Asyarhu Yukhati Buhani Kaumahu Fayah Hussum Al-Al-Kital Jadi Hani Berbicara Berkhutbah Kepada Kaumnya Dan Memberikan Semekah Semangat Untuk Berperang Waizhari Shajia'ah Dan Menampakkan Keberanian Wayukhbiruh Mbianal Mautah Dan Mengabarkan Kepada Mereka Bahwa Kematian Di Medan Al-Kital Di Medan Perang Akram Lebih mulia Daripada Lari Dan Takutnya Manusia Dari Kematian Tidak Bisa Menyelamatkan Darinya Dan Kemenangan Tidak Akan Datang Kecuali Dengan Sabar Kalau Dia Menemui Musuhnya Dengan Dadanya Kemudian Dia Menusuk Itu Lebih Baik Daripada Dia Membelaking Larinya Tetapi Kena Tusuk Karena Tusukan Di Dada Itu Menunjukkan Keberanian Ada Tusukan Di Punggung Itu Menunjukkan Atas Takut Kemudian Yang mengulangi Panggilannya Kepada Kaumnya Memerikan Mereka Untuk Berperang Dan Meninggalkan Rasa Takut Dari Kematian Karena Kematian Itu Mau Tidak Mau Pasti Terjadi Kalau Tidak Mati Sekarang Di Medan Perang Makan Mati Besok Dengan Sebab Yang Lain Pelajaran Dan Nasr Ini Tashtamilu Hadil Khutbah Khutbah Ini Meliputi Mengandung Ala fikrotin Pelajaran Muhimma Yang penting Hiyal Hathu Al Sober Yaitu Mendorong Untuk Sabar Dalam Perang Wa Adamal Wa Adamil Khawfi Minal Maud Dan Tidak Takut Terhadap Pematian Dan Mengandung Pemikiran Yang Lain Pelajaran Yang Lain Yang Menguatkan Pelajaran Yang Ini Yang Yang Pertama Mati Dalam Perang Itu Lebih Mulia Dari Kehidupan Yang Hina Yang Manusia Itu Lari Ketika Perang Min Adwi Dari Musuhnya Halikun Ma'zurun Khairun Min Najin Farun Al Maniyatu Walad Dan Asal Yang Kedua Hirsul Insan Dan Semangat Manusia Ataupun Rasa Takutnya Tidak Akan Menyelamatkan Dari Apa Yang Dendirikan Allah Kepadanya Asal Yang Ketiga Pertolongan Atau Kemenangan Tidak Akan Terjadi Terwujud Kecuali Dengan Sabar Berjumpa Dengan Musuh Dengan Dada Itu Lebih Daripada Lari Kemudian Memberikan Punggungnya Kepada Musuh Yang Yang Kelima Maut Itu Pasti Baedul Baedul Khasais Allati Imtaz Zabia An Nasru Al Jahili Nah Kita Jumpai Dalam Khutbah Ini Beberapa Keistimewaan Yang Merupakan Keunikan Dari Nasr Jahili Di antara Keunikannya Yang pertama Yang kedua Ringkasnya Ungkapan Yang kedua Yaitu Kesesuaian Setiap Kalimat Atau Lebih Pada Huruf Akhirnya Yaitu Kesesuaian Antara Pelajaran Yang Disebutkan Khutib Dengan Materi Kemudian Yang Keempat Ar-Rabi Ishtimalul Khutbah Ala Ba'din Nasuhi Wal Hikam Yaitu Khutbah Ini Berisi Beberapa Nasihat Dan Juga Hikmah Wabillahi Taufik